Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita bergeser ke Malaysia kaum muslimin Sepertinya di Malaysia ini lagi viral pembahasan tentang Ceramah seorang kiai asal Indonesia Dan ini kiai yang sangat membagongkan kaum muslimin Banyak ceramah-ceramahnya yang aneh-aneh dan nyeleneh kaum muslimin Dan kami temukan ada dua channel youtube asal Malaysia Atau milik orang Malaysia Yang membahas video kiai ini Yang pertama ada channel Hafiz Firdaus bin Abdullah Dan yang kedua ada channel Syihabudin Ahmad Coba kita simak dulu video dari mereka Telah sampai kepada saya sebuah video rakaman Di mana Idrus Ramli Yang lazim diberi gelaran Singa Aswajah di Indonesia Dalam sebuah program agama di Malaysia baru-baru ini Membuat kenyataan bahawa di Indonesia Rokoh adalah halal di sisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ia hanya diharamkan oleh Wahabi Nah itu dia kaum muslimin Kiai Idrus Ramli yang sedang viral di Malaysia Karena ceramahnya yang mengatakan bahwa Di Indonesia rokok itu halal bagi Aswajah Bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tapi Aswajah Dan katanya rokok ini hanya diharamkan oleh Wahabi Itu tadi cuplikan dari channel Hafiz Firdaus bin Abdullah Dan kita akan simak lagi video dari channel Syihabudin Ahmad Yang mereaksen video ceramah dari Idrus Ramli tersebut Dan sekaligus kita akan menyimak langsung video pernyataan Dari Kiai Idrus Ramli yang mengatakan bahwa Rokok itu di Indonesia halal Bagi Aswajah Yang mengharamkan hanya Wahabi Kita simak videonya Sahabat-sahabat bau-bau ini jadi satu isu yang agak menarik Untuk kita bahaskan Jom kita tengok dulu video berkenaan Kemudian kita berikan reaction sama-sama Kalau tidak ada kias ya tidak bisa berkembang Karena semuanya kias Ini contoh ya case yang apa namanya Yang sekarang kalau di Malaysia Beza di Malaysia dengan Indonesia Rokok Kalau Kiai-Kiai di Indonesia rokok itu halal Tapi kalau ulama-ulama Malaysia haram Haram Padahal Mas Al-Quran hadis tidak ada itu Dasarnya kias Dan Mas'abat syafi'i Hukumnya makruh Makruh tanzeh Saya dulu waktu Mufti Johor yang dulu Dato' Nuh Dato' Nuh Gadon Ke Surabaya Tiga hari sama saya di Surabaya Ya gini Kenapa disini banyak orang merokok Loh Kenapa Disini nih yang merokok ahlu sungai berarti Yang mengharamkan rokok itu Wahabi Mas'ab gitu Iya datuk Kalau di Johor mana rokok diharamkan Disini halal Loh Kan haram Mana ada dari yang mengharamkan Nggak ada Nggak ada Semuanya pakai kias Dan kias yang paling cocok itu memang yang makruh itu Dikiaskan dengan orang makan bawang Karena membuat mulut itu bau Tapi orang makan bawang Mulut bau Pakai sikat gigi Dah hilang Rokok sikat Asalkan rajin sikat gigi Karena saya dulu pernah merokok 7 tahun Dan agak bau memang Dan agak bau memang kalau bangun tidur gitu Tapi masih di pondok dulu Karena anak-anak pondok Pernah merokok dulu di pondok di Jawa Nggak pernah ini Karena pernah di Jawa Nggak bisa ini Berarti kurang Kurang mantap pondoknya Kalau udah bisa merokok Kurang mantap Berarti pondoknya Kalau saya sampai rokoknya Diawalkan juga di pondok dulu Itu 7 tahun Nah Itu Ini sebenarnya kan Dasarnya kias juga kan itu Yang masalah Rokok Tapi kita agak bicara rokok lah ya Gak bicara Nah artinya Apa namanya ya Ini dasar-dasar ilmu Apakah di dalam fikoh Di dalam akidah Di dalam tasawuf Itu harus kita kuasai Nah kau muslimin ya Pak Idrus Romli ini semakin jelas Kalau dia ini Sering berdusta kau muslimin Dari mana Dasar omongan dia Kalau di Indonesia ini Rokok halal bagi as wajah Dan yang mengharamkan Hanya orang-orang wahabi Apa orang ini wahabi? Coba simak video Ada perokok disini? Saya kadangkala ditanya Jemaah Ustaz Kenapa doa aku tidak dikabulkan? Saya tanya bapak merokok Iya Ustaz Itu sebabnya Kok bisa Ustaz? Salah satu penyebab doa tertolak Kalau kita berbuat haram Mana hukum? Rokok Haram kan? Bapak cari Buka itu online tipa Cari itu fatwa ulama Tentang rokok Hanya ada ulama Indonesia Sebagian Yang mengatakan Rokok itu Makruh Kenapa? Ternyata si pelajari yang mengatakan Makruh Karena dia juga merokok Nah kau muslimin ya Coba Apa orang ini wahabi? Bukan Malah ada ceramah dia Yang menunjukkan Ketidaksukaan dia Kepada orang-orang Yang disebut Wahabi Coba Dr. Dr. Abdul Somad Yang lain Yang lain Selain Aswaja Malah banyak yang mengharamkan Muhammadiyah Persis Al-Irsyad Ya Coba Dusta apa bukan? Ucapan Pak Romli tadi Yang mengatakan bahwa Rokok itu di Indonesia Halal bagi Aswaja Yang mengharamkan Hanya wahabi Jelas dusta Dusta Masa Singa Aswaja Masalah rokok Saja berani berdusta Ya Mana ada Ulama yang menyebutkan Halal Ya Allah Ya Perbedaan pendapat Di kalangan ulama Itu paling ringan Makruh Ya Ditinggal lebih baik Gak ada yang halal Ya Cuma haram Dan makruh Dan memang rokok ini Belum ada di zaman nabi Di zaman tabiin Di zaman atba'ut tabiin Bahkan di zaman imam syafi'i pun Belum ada Makanya tidak ada fatwa Dari imam syafi'i Tentang hukum rokok Hukum dukon ini Gak ada Tapi kalau ditinjau Dari kaedah fikih Maka pendapat yang kuat Itu haram Karena apa? Seperti khomer Ya Dikiaskan seperti khomer Lebih besar mudorotnya Dibandingkan manfaatnya Dan rokok ini Malah gak ada Yang gak ada manfaatnya Ahli kesehatan Semuanya sepakat Menjelaskan bahwa Tidak ada manfaatnya Semua mengatakan bahwa Rokok ini Isinya Zat-zat kimia Yang berbahaya Racun Berbeda dengan khomer Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan bahwa Khomer ini ada manfaatnya Tapi mudorotnya Lebih besar daripada Manfaatnya Makanya hukumnya Haram Lalu bagaimana Rokok Yang para ahli Di bidangnya Mengatakan Tidak ada Manfaatnya Malah isinya Racun Penyakit Ya Bagaimana bisa Dihukumi makruh Apalagi Pak Romli Berani mengatakan Halal Khomer yang ada Manfaatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri mengatakan Ada manfaatnya Hanya saja mudorotnya Lebih besar Itu saja diharamkan Apalagi Secara ilmiah Rokok ini Tidak ada manfaatnya Malah isinya mudorot Semuanya Kok bisa halal Ya Apalagi di Kiaskan sama bawang Bawang itu Manfaatnya Seabrek Lagian juga Jarang orang Mau makan bawang mentah Ya Mungkin gak ada juga Yang mau makan bawang mentah Jadi itu Hanya pemaksaan Dalil saja Ya Rokok kok Dikiaskan sama bawang Ini bicara manfaat Bukan aromanya Ya Rokok Beli mahal-mahal Gak ada gunanya Cuma dibakar Dihisep Dibuang lagi Gak ada manfaat Ya Cuma orang Bodoh Yang masih menganggap Manfaat Jelas-jelas Pemerintah itu Memperingatkan Bahayanya Baca Dibungkus-bungkus Rokok Ya Kok masih Cari pembenaran Romli Romli Ya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Di sisa Usiamu Ya Karena Banyak sejarah Orang-orang yang Memusuhi Syariat Islam Tapi akhirnya Masuk ke dalam Islam Dan menjadi Orang yang baik Ya Kalau Pak Romli Ini kan tinggal Jujur sajalah Mengakui Kebenaran Dalil-dalil Yang menyatakan bahwa Rokok itu haram Ya Semoga yang sedikit ini Bermanfaat Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih